Menuju penghujung akhir tahun, para pengembar drama Korea akan kembali dimanjakan dengan berbagai judul drama Korea yang akan segera tayang pada bulan November. Deretan drama Korea dengan genre histori, trailer hingga romantis siap menemani pengembar drakor menyajikan alur cerita yang mendebarkan. Selain itu, drama Korea yang segera tayang juga sukses menggait beberapa aktor dan artis ternama Korea. Salah satunya, akta Namjoyok. Meskipun sang aktor sedang melaksanakan wamil, drama terbarunya bisa menjadi pelepasan induk bagi para pengembar. Ada drama Namjoyok hingga Song Kang. Inilah delapan drama Korea yang akan tayang pada bulan November mendatang. 1. Vigilente Drama Korea ini menjadi salah satu drama yang sangat dinanti penayangannya. Drama ini akan menceritakan tentang kisah seorang polisi bernama Kim Jong-un, yang ingin melakukan balas dendam atas kematian ibunya karena ulah reman. Jong-un berambisi untuk bisa memburu dan memberikan hukuman untuk para penjahat. Sering membalas kejahatan dengan caranya sendiri, membuat Jong-un mendapatkan julukan Vigilente. Menjadi drama adaptasi webtoon, drama ini berhasil menggait artis ternama Korea. Seperti Namjoyok, Yuji Tae, Kim So-jin, dan Lee Joon-yuk untuk membintangi drama ini. Diketahui aktor Namjoyok akan membintangi drama ini sebagai peperan utama. Namjoyok akan berperan sebagai seorang polisi Kim Jong-un. Drama ini diketahui akan resmi tayang pada 8 November mendatang. 2. Daily Dose of Sunset Drama ini merupakan drama yang juga diadaptasi dari sebuah webtoon, Morning Comes to Physically Wars 2, karya Liraha. Drama ini menceritakan tentang kisah seorang perawat bernama Jung Da'en, yang baru saja bekerja di bangsal psikiatri. Menjadi pengalaman pertamanya, Da'en sempat merasa kesulitan yang canggul. Namun, Jung Da'en kembali bersemangat karena kehadiran teman baru yang membantunya. Diketahui, drama ini akan disutradari oleh Lee Jae-kyo, yang pernah menyutradari drama All of Us Are Dead. Selain itu, drama ini dibintangi oleh sederet artis Korea, seperti Park Bo-yong, Yeon Woo-jin, Jang Dong-yoon, dan Lee Jong-un. Dan artis Park Bo-yong akan berperan sebagai Jung Da'en. Memiliki total 12 episode, drama ini akan resmi tayang di front-endame pada 3 November 2023. 3. Moon in the Day Drama ini merupakan sebuah drama dengan genre romantis fantasi yang diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama. Drama ini akan menceritakan tentang kisah cinta abadi selama seribu tahun antara pasangan di dua masa yang berbeda. Terdapat seorang artis Korea bernama Han Joon-ho, yang mengalami sebuah kecelakaan saat melakukan syuting dengan Kang Yong-ha. Saat terbangun, ternyata Han Joon-ho dirasuki oleh Doha, seorang bangsawan dari dinasti Sila yang tewas dengan mengenaskan. Doha dibunuh oleh istrinya sendiri bernama Han Rita. Istri Doha telah berinkarnasi menjadi Kang Yong-ha. Sosok Doha yang ada di dalam tubuh Han Joon, berencana melakukan belas dendam. Drama ini akan dibintangi oleh aktor Kim Yong-ha dan Pyo Yejin sebagai pemeran utama. Sebelumnya, drama ini direncanakan tayang pada bulan Oktober lalu, namun mengalami perubahan dan menjadi tayang pada 1 November. 4. My Demon Drama ini merupakan drama terbaru dari aktor ganteng Song Kang. Drama ini menceritakan tentang Do Dohee, seorang penerus grup mirai yang memiliki karakter arogan dan dingin. Selain itu, Dohee menjadi sosok yang tidak percaya dengan siapapun dan tidak memandang penting cinta. Namun, pada suatu hari, Dohee harus menjalani pernikahan kontrak dengan sosok iblis bernama Jung-guan. Ia telah berkeliaran sebagai iblis selama 200 tahun. Berjentai romkom, drama ini akan dibintangi oleh aktor Song Kang dan Kim Yoo-jung sebagai pemeran utama. Diketahui, Song Kang akan berperan sebagai sosok iblis Jung-guan dan Kim Yoo-jung akan berperan sebagai Do Dohee. Sangat dinanti oleh penggemar drakor, drama ini direncanakan tayang pada 24 November 2023. 5. A Bloody Lucky Day Drama ini merupakan drama berjentai trailer yang akan tayang pada mula November. Drama ini mengisahkan tentang seorang super taksi bernama Ohtek dan seorang psikopat bernama Gemyong Su. Pada suatu hari, Ohtek mengantarkan seorang penumpang yang menawarkan uang yang cukup banyak untuk pergi ke Mokpo. Saat itu, Ohtek menyadari bahwa penumpangnya adalah seorang psikopat. Drama ini akan menyadikan jalan cerita yang mampu membuat para penonton berdebat dan merasakan situasi mencekam saat menontonnya. Drama ini juga dibintangi oleh sejarah aktor ternama Korea, seperti Yoo Yeon-sook, Lee Seung-min, dan Lee Jung-an sebagai pemeran utama. Rencananya, drama ini akan tayang pada 20 November 2023 di TVIng. 6. Secret Playlist Drama ini adalah sebuah drama terbaru yang berjentera romantis. Drama ini merupakan drama adaptasi dari cerita web film populer yang menceritakan tentang kisah cinta antara seorang K-pop idol bernama Lee Doguk dengan seorang YouTuber bernama Song Han-ju. Diceritakan bahwa Doguk ingin berkolaborasi dengan YouTuber favoritnya PLII. Saat ingin mengajak berkolaborasi, Doguk berusaha mengungkapkan identitas asli PLII. Cerita antara keduanya akan dikembangkan berdasarkan aplikasi Messenger dan akan menampilkan episode secara unik dari generasi MZ. Drama ini telah menggandeng dua artis Korea untuk menjadi pemeran utama, yakni Shin Jung-seng sebagai Lee Doguk dan Kim Ang-gi sebagai Song Han-ju. Diketahui, drama ini digarap langsung oleh PLI Studio sebagai sebuah drama original dari Hulu Jepang. Selanjutnya, drama ini dijadwalkan tayang pada 18 November mendatang. 7. The Story of Fuck Marriage Contract Drama ini merupakan drama terbaru yang akan segera tayang dengan mengambil genre romantis dan time-tervelan. Drama ini menceritakan tentang sebuah pernikahan kotrak yang melibatkan seorang pria calon penelus SH Seoul Corporation bernama Kang TH dengan seorang perempuan dari dinasi Joseon bernama Park Yeon-woo. Sebelumnya, Park Yeon-woo tinggal di jaman dinasi Joseon dengan suaminya. Namun saat malam pernikahan, suaminya meninggal karena mengidap penyakit jantung. Saat sedang berduka, Yeon-woo tiba-tiba diculik dan dibuang ke dalam sumur. Saat terbangun, ternyata Yeon-woo berada di Seoul pada masa kini. Setelah dirinya diselamatkan oleh Kang TH di sebuah kolam renang, mereka melakukan pernikahan atas dasar untuk menuruti permintaan dari kakek Kang TH. Diketahui, drama ini menjadi drama selanjutnya yang merupakan drama adaptasi dari cerita webline populer dengan judul yang sama karya Kim No-wol dan Angelic. Drama ini sukses mengayat beberapa artis Korea sebagai pemeran dalam drama, seperti Bae In-yuk, Lee Se-yong, Jun Yoo-yong, dan Yoo Son-ho. Akhtar Bae In-yuk akan berperan sebagai Kang TH, dan Lee Se-yong sebagai Pak Yeon-woo. Drama ini dijadwalkan tayang pada bulan November mendatang. 8. Goryo Kaitan World Drama ini merupakan sebuah drama dengan genre sejarah dan kerajaan yang direncanakan tayang pada bulan November. Drama ini menceritakan tentang sebuah peperangan yang terjadi di antara dinasi Goryo dengan bangsa Kaitan dari dinasi Liao. Dinasi Goryo yang dipimpin oleh raja bernama Yeon-jong berhasil memenangkan perang dalam melawan bangsa Kaitan. Selain itu, Raja Yeon-jong yang dibantu dengan pengelima tentara Goryo bernama Gang Gamchan sukses menyatukan rakyat Goryo menjadi satu untuk maju melawan bangsa Kaitan. Diketahui, drama ini dibuat dengan tujuan untuk memperingati 50 tahun berdirinya stasiun penyiaran publik, KBS. Sejumlah nama artis Korea seperti Choi Soo-jung, Kim Dong-jun, dan Ji Seung-yong diketahui akan membintangi drama ini sebagai pemeran utama. Mengeluarkan biaya fantastis untuk syuting, drama ini dijadwalkan tayang pada 11 November mendatang. Nah, itu dia guys, 8 drama Korea yang akan tayang pada bulan November yang bisa jadi referensi buat tontonan kalian. Oke guys, cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like sekaligus subscribe-nya. See you next video, bye-bye!